Intro Hampir semua orang pernah minum teh. Minuman yang terbuat dari daun teh ini, di beberapa negara telah menjadi minuman sehari-hari. Namun tidak semua negara punya lahan dan cuaca yang cocok untuk komoditi ini. Jambi beruntung memiliki kebun teh terluas di dunia dalam satu hamparan. Namun bagaimana kondisinya kini? Berikut liputannya. Perkebunan teh kayu aroh di kaki Gunung Kerinci seluas 3020 hektare ini adalah salah satu hamparan kebun teh terluas di dunia. Terletak di lereng Gunung Kerinci pada ketinggian 1600 mdpl Perkebunan teh yang terletak di kecamatan Kayu Aroh, Kabupaten Kerinci, Jambi ini adalah salah satu perkebunan teh tua di Indonesia yang dibangun pada zaman kolonial Belanda. Penanaman teh dimulai pada tahun 1929 Dan pabrik teh dimulai didirikan pada tahun 1932 Perkebunan teh ini dikelola PTP Nusantara 6 Di dalam pabrik teh ini dapat dilihat bagaimana daun teh itu diolah Daun yang baru dipetik akan melewati proses pelayuan Setelah layu, daun teh diangkut ke tempat penggilingan Proses selanjutnya adalah fermentasi Hasil gilingan diangin-anginkan di ruangan yang bersuhu dingin Terakhir dikeringkan atau istilahnya masuk ke penggorengan Kemudian bubuk teh akan dipisah berdasarkan mutu Pada tahun 2016, produksi teh kayu aroh berkisar 32 ton per hari Atau 9.600 ton setahun Sekarang yang kita kejar, Pak, produktivitasnya Produktivitas rektar Pak Direksi mengharapkan 2 ton 400 kering Untuk kayu aroh Rektar, Pak Rektar Sebagian produksi teh kayu aroh Diekspor dan juga digunakan Produsen teh botol dan teh celup di Indonesia Dari Kerinci, Badril Doni dan Suhairi melaporkan Dari Kerinci, Badril Doni dan Suhairi melaporkan Ber Shiny, Badril Doni dan Suhairi melaporkan Sebackruan yang berkumpul di Indonesia Terima kasih.